Dua Oknum Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya diduga menerima suap sebesar 100 juta rupiah untuk meloloskan seorang calon legislatif di daerah pemilihan Sungai Raya II, Kabupaten Kuburaya. Kasus dugaan penyuapan yang telah diterima oleh Oknum Panwas Cam dan PPK Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya senilai 100 juta rupiah dengan tujuan untuk meloloskan SL sebagai anggota legislatif Kabupaten Kuburaya dengan cara menaikkan atau menglembungkan jumlah perolehan suara di dapil Sungai Raya II. Menanggapi kasus yang melibatkan Oknum Ketua Panwas Cam dan PPK Sungai Raya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuburaya Urai Juliansah membenarkan adanya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh seorang caleg terhadap kedua Oknum penyelenggara pemilu di Sungai Raya dan dugaan penyuapan terungkap pada saat rekapitulasi, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2019. Sekarang sudah melakukan penanganan pelanggaran terhadap informasi awal bahwa keterlibatan Panwas Cam dan PPK dan BPS melakukan suap pada saat rekapitulasi yang dimana dijanjikan 200 juta dan kami klarifikasi dan diterima 100 juta dengan dua tahap 50 juta pertama tanggal 25 dan 50 juta tanggal 26 tetapi sudah kami register dan sudah kami putuskan pada tanggal 5 kemarin kan kejadiannya tanggal 5 ya jadi tanggal 5 kemarin dirinya dinonaktifkan dinonaktifkan dari jabatan dan dari kabupaten tapi sampai malam tadi kita sudah membuat putusan pleno putusan dengan kawan-kawan komisioner Bawaslu Kabupaten Pumbu Raya maka kita tetapkan pemberhentian tetap Urai juga memaparkan bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kubur Raya belum ditemukan tindak pidana pemilu yang diatur pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 untuk itu kasus keduanya dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk penindakan melalui pelanggaran Undang-Undang lainnya sementara itu seorang caleg dari Dapil Sungai Raya 2 Ali Amin mengaku sangat dirugikan dari kasus penyuapan yang dilakukan oleh Oknum Legislatif SL terhadap Ketua PPK dan Ketua Panwas Cam Sungai Raya dan kasus penyuapan tentu mencoreng demokrasi di Kabupaten Kubur Raya khususnya Dapil 2 Selain dari itu kasus ini kita harapkan segera ditangani oleh Gagumdu atau TPKOR yang menangani kasus suap ini agar tidak berlarut-larut tidak berlarut-larut kasus yang seperti ini tentunya kasus ini menjadi contoh menjadi contoh untuk daerah-daerah lain penyuap yang mengasihkan dan yang dikasih itu harus ditindak hukum seberat-beratnya itu perlu mereka harus didis dari kontestan politik di Dapil 2 seperti partai PKS itu harus didis dan bukan hanya itu saja mereka harus diberikan sanksi sanksi yang mana nantinya itu akan menjadi tolak ukur tolak ukur di Kabupaten Kubur Raya mana tidak akan terjadi seperti ini lagi kasus yang terjadi pada penyelenggara pemilu di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubur Raya merupakan tamparan keras dan menjadi pembelajaran bagi bawah selu Kubur Raya dan penyelenggara pemilu lainnya dari Kabupaten Kubur Raya Paisal Abu Bakar AINews melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!